Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Pemirsa empat pekerja tambang batu cadas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor. Satu orang meninggal dunia, tiga orang lainnya luka-luka. Longsor diduga akibat curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah tersebut. Evakuasi korban tanah longsor berjalan dramatis. Warga hanya menggunakan alat seadanya saat korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Longsoran galian batu cadas ini terjadi di Kampung Pasir Pacar, RT 03, RW 02, Desa Kutajaya, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari Minggu. Korban meninggal atas nama sudar. Hujan deras yang mengguyur pada hari Sabtu menyebabkan tanah di galian labil. Korban meninggal dunia langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum, sementara korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena memang tidak ada luka dan sebagainya, karena memang lihat posisi di bawah yang lagi di atas, informasi tadi mantunya, jadi kondisi ini yang paling di bawah. Dan memang luka apapun, tidak ada luka. Kemudian korban yang mantap. Ini Pak Puji, karena kondisi barusan sudah jauh urut, karena kondisi melihat daripada nanti takut, ada yang kita kelihatan secara medis, saat ini juga menunggu yang terdekat, kita akan bawa ke rumah sakit yang terdekat. Keempat korban merupakan pekerja tambang lepas. Polisi kini masih menyelidiki longsoran dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Sukabumi Jawa Barat, Panji Aprianto, Nusantara TV melaporkan.